Beberapa hari terakhir curah hujan di Kabupaten Pati tergolong cukup tinggi, terutama di wilayah Pati Utara. Bahkan mulai minggu pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, hujan cukup deras di wilayah lereng Gunung Muria dan sekitarnya, menyebabkan tanggul di desa Tunjung Rejo setinggi 3 meter jebol selebar 8 meter. Karena tak mampu membendung air bah tersebut, dua desa tetangga Sekar Jalak dan Jebolek Gidul juga terdampak. Warga bersama anggota TNI dan Polri serta dibantu tim relawan saling bau-membahu untuk memperbaiki tanggul yang jebol, sehingga air bah susulan tidak terjadi lagi. Sementara yang lainnya membersihkan lumpur di dalam rumah warga. Meskipun hanya sesaat, namun banjir bandang tersebut sempat meredam pemukiman warga setinggi 10 hingga 20 cm. Karena kondisinya darurat, saat ini kita gotong royong dulu dengan TNI, dengan polisi, dengan masyarakat, dengan karang taruna, dengan plancer, kita sama-sama setelah itu penanganan-penanggulangan yang sementara, nanti besok coba kita maksimalkan dengan kondisi yang bisa berbeban. Karena sekarang ini kan waktunya kan mepet kan. Air, jalan terus, kita coba kita bendung, kita pakai terpal, pakai sak tadi itu kan. Setelah itu, besok kita coba pergi. Jebolnya tanggul, desa Tunjung Rejo, kejamatan Margorejo hari ini, segera direspon wakil bupati-bupati Seiful Arifin dengan datang langsung ke lokasi. Wabup juga menyiapkan sejumlah langkah darurat untuk mengatasi tanggul yang jebol. Lantaran tidak mampu menambung debit air yang mengalir begitu deras. Selain itu, pihaknya juga terbantu dengan adanya semangat getong royong dari Pemkap, PMI, TNI Polri, dan Relawan, serta Ormas, dan juga warga masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kondisi darurat tersebut. Tidak hanya itu, alat berat juga didatangkan untuk membantu menangani dampak jebolnya tanggul ini. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Benjana Daerah Hadi Santosa mengatakan, hujan lebat utamanya dari lereng muria yang berlangsung dari pagi hingga siang, diduga menjadi penyebab jebolnya tanggul sepanjang 8 meter di desa Tunjung Rejo tersebut. Akibatnya rumah warga di 2 RT atau sekitar 150 kepala keluarga dan jalan di sekitar tanggul tergendang hingga 50 cm. Dari data yang diterimanya, salah satu rumah warga yang terdampak mengalami rusak ringan dan satu warga yang pingsan. Sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tak terjadi lagi di wilayah lain, biarnya juga menghimbau kepada warga pati agar membersihkan selokan dan sungai. Hal itu lantaran ada banyak sampah. Tim Liputan, Cahaya TV